Jangan sepelekan keberadaan alat konfesional berupa Arco atau disebut juga gerobak dorong ini. Arco menjadi alat pertukangan yang diandalkan oleh TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang. Hingga pekan ketiga pelaksanaan TMMD, Arco masih dianggap cukup ampuh membantu pekerjaan para anggota Satgas TMMD dan warga dalam mengejar target sasaran fisik di Desa Sentangaujaya. Dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, di Desa Sentangaujaya Satgas TMMD sangat mengandalkan gerobak dorong jenis Arco untuk membawa bahan material bangunan ke lokasi pembangunan. Arco salah satu alat pertukangan yang diandalkan oleh TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang hingga pekan ketiga pelaksanaan TMMD ini, Arco masih digunakan Satgas dan warga untuk menyelesaikan sejumlah sasaran fisik. Arco ini digunakan untuk pemindahan bahan-bahan material seperti batu, pasir, semen, dan juga adukan cor. Menurut peratu Heri Fa'at, Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang dari Satuan Yon Sipur, bahwa Arco diperlukan sebagai penunjang pekerjaan fisik yang sangat membantu anggota Satgas dalam bekerja membawa material apa saja. Saya anggota Satgas TMMD Kodim 1202 Singkawang Peratu Heri Fa'at juga menambahkan, karena penggunaannya setiap hari, Arco harus rutin dirawat karena manfaatnya begitu besar, yaitu untuk mempercepat pekerjaan pembangunan pengecoran jalan serta sasaran fisik lainnya. Sangatlah efisien dengan ukuran angkut yang cukup sesuai kekuatan manusia pada umumnya, lebih ringan pekerjaan jika menggunakannya. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!